Intro Kita ngopi dulu Laura, kita akan masak Laura Kita ngopi, katanya disini Hmm, baunya enak banget nih bawa kopinya Kayaknya disini telingan kopinya banyak juga ya Ada rato flat, maca Mas-mas, mau pesen kopi dong mes? Mau pesen Sampai aja kenal ya Siapa ya Aduh, aduh Iya, kayaknya gue juga kenal nih Aduh, kenapa? Aduh, kenapa? Hamis daun Hamis daun jadi kayak gini sekarang Hamis daun jadi kayak gini sekarang Wah, gokil Laura, apa kabar? Hai 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 Ah, keget, aku tuh lagi Sebenernya magang disini Tapi kalo ngomongin kopi, aku sebenernya gak tau apa-apa Karena masih belajar Ini Mbak Yuli, sini dong Ini kenalin nih Apa kabarnya? Hai, dokter ya Halo, Laura Mbak Yuli ini tau semua tentang kopi Dari mulai ditanam, sampe dipanen, sampe disangrai Disangrai Ini aku bikin alat popcorn Ini kita lagi cooling Cooling Ini adalah mesin roasting Kalo kopi baru dirus itu Harus langsung di dinginkan Untuk mengentikan Ini asli dari bici kopinya ya Iya Jadi pasti kopinya rasanya enak banget Pasti enak ya Bukan kopi-kopian ya Mau pesen gak kopi? Mau pesen, mau pesen Yang enak apa ya Mbak ya? Kita punya signature drink disini Itu namanya es kopi enak Itu adalah fresh kopi espresso Kemudian kita pakai fresh milk juga Dan ada dipakai sedikit punya gula merah Saya mau hidup dulu Itu kedua sama aku mau yang Apa ya, yang black aja Saya suggest tadi buat Mbak Cendra Jadi ini aja kita coba filter kopi Boleh? Siap, siap, siap Oke, Mbak Yuli siap-siap Saya siap tim sapi dulu ya Mau nanya apa nih? Wadi dekat-deket Indra nih Kayaknya ada yang mau ngobatnya orang sakit hati nih Nah, dia sedang galau Nah, katanya kopi itu bisa mereduce Migren, pusing kepala, stress, galau, dan sakit hati Iya Kenapa nyantungnya? Anak kamu galau Pas Jadi gini, sebenernya kalau kita lihat Komposisi di kopi itu kan ada kafeinnya Yang paling dominan kafeinnya Kafeinnya itu tadi yang membuat otak kita menjadi lebih alert Lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi Karena dia menghasilkan hormon yang disebut dopamine Dopamine itu, kalau masalah, hormon jatuh cita bukan sih? Bukan ya? Bukan Hormon yang jatuh cita mengalau Endorsin Endorsin, oke Ini dopamine yang bikin kita, kalau kita itu, kita lebih bertenaga Nah, itu membuat daya ingat kita menjadi lebih meningkat Oke Kemudian mood kita nih, perasaan kita menjadi lebih happy, lebih bergairah Kemudian fisik kita juga bekerjanya lebih semangat lagi Oke, berarti kayak, kalau berhubungan sama tadi tuh ya Masalah otak, hormon, dan lain-lain Aku pernah dengar katanya, yang minum kopi, satu cangkir atau dua cangkir sehari itu nanti masa tuanya bisa terhindar dari beberapa penyakit, bener gak? Iya, betul sekali Jadi memang kopi itu idealnya tidak lebih dari tiga cangkir sehari Oke Kemudian untuk minum masa tuanya, dia bisa terdegar atau terhindar atau menurun risiko terkena penyakit Alzheimer dan Parkinson Sampai 60% angkanya, cukup signifikan Iya Jadi Alzheimer Parkinson itu biasanya kan orang kalau sudah tua, menjadi pikun, kemudian dia gerak-gerak tangannya Ya, seperti itu Temor gitu ya Nah, ini kita tunggu-tunggu ini kopi kita belum datang nih ya, udah matang belum bu? Udah siap bu kopinya? Wah, baru satu, baru satu yang siap Oh, satu ya Ini kok banyak ya Ya Ini tadi yang khususnya ya Ladies first Laura suka minum kopi kan? Iya Iya sudah Ini ada manfaat lagi nih buat wanita nih Iya Yang mau menurunan berat badan? Iya Aku mau keres Ini kopi ini bisa dipakai juga untuk diet Gimana caranya? Ya, karena kalau habis minum kopi, itu rasa perut kita menjadi lebih penuh Oh iya Kemudian kita jadi gak pengen memil Itu betul tuh Ya, walaupun ini sebenarnya bukan cara diet Tapi sekali lagi minum kopinya jangan keadaan perut kosong Kenapa sih dok? Ya kalau perut kosong, lambung kita kan jadi gak nyaman rasanya Oh pantes, karena aku punya mah gitu kan dok Jadi kalau kayak belum makan, minum kopi Oke ada roti dulu, ada kue dulu, masuk kemudian baru minum kopi Ya Aku juga pernah dengar Apa itu? Tentang, aku gak tau gak kasih apa apa ya Cuma kalau kopi itu bisa menyebabkan rahim kering Wah Itu sembang Misa pernah dengar gak? Ya ini sebenarnya kayaknya mitos aja Jadi sebenarnya tidak ada kaitan antara minum kopi dengan rahim kering Jadi rahim kering itu istilah di medis itu gak ada Yang ada adalah kaitan yang tidak teratur karena jinding rahimnya tipis Jadi biasanya itu lebih karena efek hormonal Tapi tidak ada kaitannya dengan minum kopi ini Jadi itu loh mitosnya bener-bener mitos ya Iya, bener-bener mitos tidak ada kaitannya Nah cuma ini hati-hati nih Indra suka nyetir malam Tidak ada yang kalian kasih Nah kalau mau ke rumah Mantan Oh enggak ya salah ya Mantan Mantan sudah terjadi juga Biasanya kalau apa sih, kalau lagi nyetir malam Sudah mulai ngantuk Ya udah kopi Untuk sesaat, oke Kopi itu memang dia bisa membuat kita lebih alert, lebih terjaga Tapi untuk jangka panjang itu hati-hati Tubuh kita tidak bisa dipaksa terus untuk terjaga dalam waktu yang cukup lama Jadi nanti berikutnya malah minum kopi akan membuat kita lebih ngantuk Pastinya lebih relax, kemudian kita malah mau tidur Malah mungkin ada efek relaxing dari kafe itu ya Ya dari kafe tadi Jadi mau minum kopi mesti hati-hati ya Bukan berarti kalau kita bekerja lebih lama jam kerjanya Tidak memberikan kesempatan istirahat pada tubuh kita Itu hati-hati tubuh kita nanti akan bermasalah juga dengan ngantuknya biasanya Nah itu dia tuh Nah ini saya mau tanya Tadi kan kita membahas menaik kafein pada kopi Ini sebenarnya kafein yang paling tinggi dimana? Di kopi yang espresso atau kopi yang filter seperti ini? Oke, kafein yang tertinggi adanya di kopi espresso Di kopi espresso tuh pemirsa Jadi kopi espresso, kadar kafeinnya jauh lebih tinggi Dibanding kopi filter Karena kafein itu keluar dari kopi 2 faktor Adalah tekanan dan suhu panas Tekanan dan suhu panas Artinya kalau diberi suhu makin panas Dia kafeinnya makin keluar Diberi tekanan makin tinggi Betul Kafeinnya makin banyak Seperti diperas Seperti diperas Dipaksa untuk keluar Diberi tekanan Ya wah ini kopi indera sudah jadi Kopi laura sudah jadi Kopi laura sudah jadi Kayaknya kita enak tinggal minum nih ya Yuk Tapi kayaknya nggak enak kalau kita berdiri Kita duduk dengannya yuk Boleh-boleh Silahkan biling I got a condo in Manhattan Baby girl What's that? You and your ass in riding So don't get together Go pop it for a pan Pop it for me Run around and drop it for a pan Go drop it for me Enak, karena kopi itu lagi belajar dikit-dikit nih, kopi itu kan katanya ada, jadi di rasanya sendiri, ada palet rasanya tuh macem-macem gitu ya, ada yang kecoklatan rasanya, ada yang lebih asam, ada yang manis, macem-macem gitu ya, sebenernya. Kayaknya gak salah nih hidra makan kade kopi ya, jadi gimana sih kita bisa taunya gitu kalau yang baru-baru nyoba kopi gitu ya. Oke, sebenernya kita lidah, tes palet kita kan ini berbeda-beda, lidah kita seperti ini, dari ujung lidah itu kita merasakan aslim, ujung pahit, nah kalau kiri kanan itu merasakan manisnya, manis itu berarti termasuk asamnya. Jadi kalau kita minum kopi kualitas specialty, bentuknya filter begini, kita akan mencoba kopi, kita coba swirl, jadi kiri kanannya terasa, jangan cuman ditelen aja, kalau tolong cuman dapet pahitnya aja. Terus langsung, saya sebenarnya bukan buat ngembar kopi tapi penasaran, yaudah, boleh ya, boleh ya, coba mbak kita kasih sedikit-sedikit buat teman-teman disini semuanya. Kalau saya ngajarin cara yang proper, agak-agak tidak bagus dilihat, karena sebenarnya harus diseruput, baru itu taste buds itu bangunin. Orang minum kan pakai piring kecil kemudian diseruput gitu loh, oke, jadi orang minum nggak salah ya cara bikin minum kopinya ya. Benar-benar merasakan cita rasa kopinya di dalamnya itu ada apa, jadi kita nggak surprise, dan ada vanilla juga ada apa-apa nih. Jadi agak diseruput ya. Hmm, yang ini SDT-nya tinggi nih. Ya, aku ngerasa asem. Iya, asem ya, asem ya. Tapi asemnya nyaman. Jadi nggak heran ya buat para penggemar kopi, biasanya kalau udah tahu rasa enaknya kopi, biasanya udah ketagihan ya dengan kopi ya. Nah, tapi ini ada hati-hati nih buat wanita yang sedang hamil. Hah? Kalau nggak boleh? Nggak boleh. Kalau kamu hamil, penggunaan kafe ini ada hati karena dia menyebabkan fase konstriksi, artinya pembuluh darah akan menjadi lebih menyempit. Nah, itu distribuasi darah terjanin itu akan berpengaruh di sana. Jadi sebaiknya selama hamil, selama menyusui, hindari penggunaan atau minum kopi. Selama menyusui juga nggak boleh ya. Takut sih. Ya semangat. Awee, awee. Ntar bayinya nggak tidur-tidur. Iya, cuman. Boleh sih banget dengar katanya. Kalau misalnya lagi nyusuin, terus mamanya minum kopi, ntar anaknya eee. Selama tidur-tidur. Anaknya jadi semangat ya. Aduh, enak ya. Ya, terima kasih banyak Bu Yuli atas jamuan kopinya yang enak banget. Terima kasih. Sama tadi tidak suka kopi, jadi suka kopi nih. Eh, terima kasih aku. Aku udah bikinin loh. Oh, terima kasih juga lagi. Ini juga terima kasih sudah kita tidak sakit hati lagi ya. Thank you buat informasinya yang membuat saya lebih bahagia ya dok. Thank you loh. Ya, jadi pemirsa ternyata kopi banyak manfaatnya juga untuk kesehatan kita. Tapi dalam jumlahnya secukupnya. Temukan sehatan sesungguhnya. Nyanyi Dr. Oz. Indonesia. Cheers lagi yuk. Yeay. Tetap ya. Tetap ya. Tetap ya. Tetap ya. Nah, jadi kalau menggunakan bahan-bahan ini hati-hati. Nah, kalau kita lihat nih ada bahan lain lagi nih ya. Iya. Kertas 1505 ya gitu ya. zust for the minute less special Oops to say. All right everywhere. Yeah. Eh.. Eh.. Eh..